What's up people, welcome to another vlog, I'm Glyph and you are Clovers, you just become a part of today's journey Kali ini, gue akan melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi di dalam hidup gue Apa ya kira-kira, kalian bisa tebak? Coba yang bisa tebak, komen di bawah Ini adalah sesuatu yang belum pernah gue lakuin sebelumnya Without further ado, check this out Pake beginian biar tebak, biar tebak kering Ini nunggu kira-kira 30-1 jam Taraaa setelah setengah jam Can you see it? Mantap dah A few moments later Masih nunggu biar kering Masih bleaching Nah, abis dicuci Wuh, gila kuning banget, kayak durian Mari kita lanjutkan Bleaching yang ketiga nih Biar sampai kulit kepala Biar perfect Nah, yang ketiga nih, udah mulai kerasa panasnya nih Yang pertama sebenernya udah, cuma sebentar doang Yang kedua, panasnya Ya mungkin karena gue sambil ngobrol kali ya, jadi gak begitu terasa Yang ketiga nih, baru nih Langsung ceput-ceput Menunggu lagi Biar rasanya kayak digambak Merah Merah-merah Ini dipakein ini Biar panasnya tetep di dalam Jadi Bleaching-nya Cepet Bekerja lah, istilahnya Gila Parahnya Rambutnya kayak digigitin sumuk merah Bukil, bukil nabung Satu-dua masih oke lah Yang ini luar biasa deh Kepanasan dengan kepalanya Emang deh Mau jadi ganteng tuh Butuh perjuangan Gila, parah-parah Mau meledak kepala nih rasanya Beauty is pain bro Gila, oke Gue gak nyangka nih Pilih cipis mana ini Empat kali sih emang Parah Ini kalau gue gak ada yang ngobrol nih Udah gue cedotin kepala gue nih dari tadi Ini udah bengkap Nah Foto-foto yang barusan kalian lihat itu Adalah hasil dari kemauan diri gue sendiri Bukan paksaan dari siapapun So Gue dari awal udah ditanya Gue mau melakukan hal ini Apa enggak Seberapa sensitif kulit gue juga terhadap Hal-hal apalagi ini hal baru Buat gue juga udah ditanya gitu loh Dan gue tetap memaksakan diri Untuk melakukan aplikasi bleaching ini Sampai ke permukaan kulit Karena gue pengen maksimal Gue pengen bener-bener semuanya berubah Jadi orang yang baru gitu loh Makanya Bagi kalian yang bernasib sama Seperti gue Ya kan Yang memiliki luka-luka tersebut Gue anjurkan untuk menggunakan minyak kelapa Sebagai sarana untuk mempercepat penyembuhannya Itu Jangan pakai yang lain Ataupun obat-obatan Tapi kalau kalian mau ke dokter Untuk lebih amannya Juga boleh See you in the next video Don't forget to Like Subscribe And share this video Oke Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax